Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Jamilin, 56 tahun yang merupakan warga Serikayu, kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, meninggal akibat amuk masa di desa Laibutar, kecamatan Gunung Meriah pada Sabtu 27 November dini hari. Korban menjadi sasaran kemarahan warga lantaran diduga hendak mencuri dengan mencongkel rumah milik Syaifidin di desa Laibutar. Kasat Raskrim Polres Aceh Singkil, Ibtu Abdul Halim, mengatakan dalam peristiwa itu telah menetapkan lima tersangka setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan secara maraton. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Serambi News, Dede Rosadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dede. Ya, May dan Tribuners. Silakan dengan informasi Anda, apakah polisi mulai menyelidiki siapa saja pengeroyok ini? Polisi selangsung dalam hari kejadian itu langsung melakukan penyelidikan dan pertama, Satuan Raskrim Polres Aceh Singkil memeriksa lima orang saksi, kemudian lima orang saksi itu telah dilakukan pemeriksaan secara maraton dan akhirnya kelimanya ditetapkan menjadi tersangka. Kelima tersangka itu IR 41 tahun, kemudian SJ 34 tahun yang merupakan pemilik rumah yang hendak dicongkel oleh korban, kemudian H 38 tahun, MS 35 tahun, dan S 39 tahun. Semua tersangka itu merupakan penduduk Desa Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian. Ya, kemudian menurut informasi Anda dapatkan, apa sebetulnya yang hendak dicuri oleh korban ini? Informasi yang saya terima bahwa pelaku sendiri belum melakukan pencurian dan belum diketahui apa yang hendak dicuri atau yang menjadi incaran di rumah korbannya. Pelaku keburu ketahuan ketika sedang mencoker rumah oleh pemilik rumah. Dan disitulah kemudian terjadi penghakiman masa oleh warga Laibutar, Kecamatan Gunung Meriah. Kemudian di mana korban dan kapan akan dimakamkan? Korban sendiri sudah dimakamkan setelah sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Singkil, namun nyawanya tidak tertolong. Akhirnya korban dimakamkan di Desa Muarapea, Kecamatan Sikohor, masih di Kabupaten Aceh Singkil. Korban sendiri sebetulnya merupakan warga Seri Kayu, namun berdasarkan kesepakatan keluarga akhirnya korban dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Muarapea. Demikian. Baik, terima kasih Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.